Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa rumah seorang pengusaha kayu di kecematan Cidaun, Kabupaten Cianjur, kami sore menjadi korban perampokan di rumahnya. Korban tiba-tiba diserang pelaku saat korban menanyakan maksud kedatangan pelaku. Korban melakukan perlawanan dengan cara menggigit dan berteriak minta tolong, sehingga pelaku pun melarikan diri. Inilah kondisi Jubaidah korban perampokan saat sedang menjalani perawatan di puskes Mas Cidaun. Korban yang mengalami luka di leher akibat sabetan senjata tajam dari seorang pelaku yang ingin merampok rumahnya di Kampung Simpang, di Sasukapura, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, harus menjalani perawatan secara intensif. Pada saat kejadian, korban saat itu seorang diri, karena suaminya sedang mengirim kayu ke Bandung. Pelaku langsung naik ke lantai dua rumah korban, sempat terjadi perlawanan dari korban saat pelaku menyerang, korban juga sempat menggigit tangan pelaku. Korban akhirnya tersunggur saat pelaku menghunuskan senjata tajam ke leher korban. Beruntung korban selamat dan kini dalam perawatan di puskes Mas Cidaun. Tanya di apa, Pak? Tanya yang lukanya di telinga sama di leher. Dia tinggal sendirian, Pak? Ya, tinggal sendirian. Suaminya lagi berangkat malam kira-kira jam 10 ke Bandung, berangkat yang juga baru bawa kayu. Sebenarnya pukul 3 telah terjadi percobaan, diduga pencuran dengan kekerasan, yang dilakukan masih dalam penyelidikan terhadap korban, kajian subaida. Untuk TKP di Simpang, Jambai, Desa Cepapura, secara kronolis, kita akan disampaikan bahwa korban tidak diperlaku masuk dengan cara memanjat pohon. Tetapi karena memang korban terbangun, korban bertanya siapa itu, kemudian oleh pelaku, langsung dilakukan penyerangan. Sementara itu, polisi masih menyelidiki kasus ini karena belum diketahui berapa kerugian korban. Polisi juga masih meminta keterangan korban mengenai ciri-ciri pelaku yang melarikan diri.